Halo teman-teman, jadi pada video kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tips diet untuk orang-orang yang obesitas Jadi kenapa pada video kali ini aku menjelaskan tips diet untuk orang obesitas Karena orang obesitas itu bisa menyebabkan kebagai-bagai penyakit Contohnya bisa jantung, bisa hipertensi, dan bisa diabetes mellitus Makanya nanti aku akan menjelaskan sedikit tips diet DASH itu untuk mencegah terjadinya hipertensi Jadi gimana sih, kita udah tau berat badan kita itu udah ideal apa belum Nah disini aku punya kumusnya yang simple yang bisa kalian hitung sendiri di rumah Jadi kumusnya itu yang pertama ada indeks masa tubuh Indeks masa tubuh itu caranya berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dipangkatkan 2 Nanti hasilnya normalnya itu kisaran 18,5-24,9 Lalu yang kedua, kita mau tau nih berat badan kita itu udah ideal apa belum Caranya juga ada Jadi berat badan ideal itu kumusnya tinggi badan dikurang 100x90% Nah nanti ya hasilnya itu adalah hasil dari berat badan ideal kalian Nah selanjutnya apa sih obesitas itu? Jadi obesitas itu kondisi yang cukup parah akibat penumpukan lemak Nah penumpukan lemaknya ini tuh kenapa? Biasanya itu karena asupan energi kita lebih banyak atau lebih besar dari pengeluaran energi kita Contohnya kita kayak makan, mulu, nyemil, segala macem Tapi kita di rumah jarang olahraga, jarang aktivitas fisik Akhirnya kalori yang kita makan itu akan menumpuk menjadi lemak Jadi gimana sih cara kita mengatasi obesitas kita? Itu ada 2 cara Yang pertama itu kita diet atau mengatur pola makan kita Yang kedua itu kita bisa olahraga atau aktivitas fisik Nah kita bakal bahas satu-satunya Yang pertama itu kita bakal bahas diet Jadi kita tuh kalau mau diet, kita gak apa-apa makan sehari berapa kali Asalkan kita mengurangi fokusi makan kita Fokusi makan kita jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit juga Secukupnya untuk kebutuhan tubuh kita Nah kan jadi suka ada yang ngomongin nih Kalau diet nasi itu berhasil gak sih? Diet gak makan nasi itu bisa gak sih? Nah bagi kalian yang mau diet nasi putih Tapi kalian gak bisa nih makan tanpa nasi Makan harus pakai nasi Nah itu kalian bisa mengganti nasi putih dengan nasi merah Kenapa? Karena di nasi merah itu seratnya lebih tinggi Tapi kalorinya itu lebih rendah Sedangkan kalau nasi putih kebalikannya Seratnya lebih rendah, kalorinya lebih tinggi Maka kalian akan lebih gampang gemuk Atau gampang naik berat badannya Jika kalian mengkonsumsi nasi putih daripada nasi merah Selanjutnya Saya akan memperkenalkan ada namanya diet DASH Jadi apa itu diet DASH? DASH itu adalah dietary approach stop hipertensi Jadi diet ini untuk mencegah kita hipertensi atau darah tinggi Nah gimana nih caranya? Yang pertama kita harus mengurangi asupan garam Kenapa kita harus mengurangi asupan garam? Karena jika asupan garam terlalu tinggi di dalam tubuh kita Itu akan mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh kita Dan nanti akan menyebabkan kita menjadi darah tinggi Lalu yang kedua kita harus mengurangi makan-makanan yang berkolesterol Atau berlemak seperti gorengan Atau yang berminyak-minyak Kenapa? Karena nanti kolesterol jika mengendap di dalam tubuh kita Maka halilkan darah kita menjadi tidak lancar Dan nanti akan berkomplikasi menjadi penyakit jantung Nah selanjutnya yang pasti kita harus makan Buah-buahan, sayur-sayuran, protein, dan kacang-kacangan Serta makan-makanan yang berkeserat tinggi Tapi ingat Jika kita makan makanan yang berkeserat tinggi Harus diwarengi dengan minum minimal 8 gelas air per hari Kenapa? Karena makanan yang berkeserat tinggi Jika kita minumnya juga dikit Nanti kita bisa terkena konstipasi Atau susah buang air besar Yang kedua ini olahraga Nah olahraga ini juga sangat penting Agar lemak di dalam tubuh kita tidak menumpuk kembali Nah kalian tuh harus melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin Contohnya kayak jogging 3-4 kali seminggu dalam waktu 30 menit Kalian harus melakukan rutin Agar olahraga kalian berhasil Untuk mengurangi lemak dalam tubuh kalian Nah segitu tips diet dari aku Semoga bermanfaat bagi kalian Dan maaf jika aku ada salah kata Atau salah ngomong Makasih yang udah ngonokan Dadah Sub indo by broth3rmax